Pemirsa, berikut ini kami hadirkan beberapa rangkaian kegiatan calon presiden 2024 mulai dari Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo. Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan berkunjung ke Makassar, Sulawesi Selatan dan disambut oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kala di salah satu rumah makan yang berada di Jalan Bau Mangga, kecamatan ujung pandang kota Makassar pada selasa malam. Dalam pertemuan kali ini mereka melakukan makan malam bersama dan melakukan pertemuan tertutup. Usai makan, ia pun memberikan pernyataan mengenai netralitas di Pilkada tahun ini. Setelah makan malam, Anies menginap di rumah Yusuf Kala sebelum melakukan kampanye pada hari Rabu ini. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto menghadiri acara Natal 2023 bersama Kementerian BUMN. Acara Natal 2023 bersama Kementerian BUMN ini juga dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Menteri Agama Yakut Holilk Homas. Prabowo Subianto menghadiri undangan langsung dari Menteri BUMN Erick Thohir. Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo belusukan ke pasar Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah. Setiba di pasar tradisional Kajen, capres yang diusung PDIP, P3, dan Partai Perindo ini disambut antusias oleh massa. Ganjar dikerubuti ibu-ibu pedagang dan juga warga yang sedang berbelanja di pasar. Ganjar menyapa dan berdialog mendengarkan keluhan mahalnya sembako dari para pedagang, terutama harga beras, minyak, gula pasir, dan telur. Sejumlah pedagang berharap jika terpilih sebagai presiden, Ganjar Pranowo bersama pasangannya Mahfud MD bisa menjaga agar harga kebutuhan pokok tetap normal. Tim TV One mengabarkan.